Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Soril Baroza NIME 2019-2248 Dari Ekonomi Syariah 6 Baik disini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Tentang materi tentang gelombang ekonomi baru Ekonomi baru atau ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi Yang lahir pada abad ke-21 Yang menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan Inti dari ekonomi kreatif atau ekonomi baru terletak pada ekonomi industri Ekonomi industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator Rahasia dari ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian para Pada abad, pada tahun 2021 Hawkins menemukan kehadiran gelombang ekonomi baru Yaitu ekonomi kreatif Setelah beliau menyadari sejak tahun 1996-1999 pertama kali hak karya cipta dimunyulkan Amerika Serikat memiliki penjualan sebesar 60,18 miliar atau sekitar 600 triliun rupiah Yang jauh melampaui ekspor seperti otomotif, pertanian, pesawat terbang, dan hak cipta atau ekspor lainnya Amerika Serikat membecahkan rekor sebanyak 169 ribu hak patent Di tahun yang sama, Swiss mengembangkan telekomunikasi dan merupakan paling pesat di dunia Di antaranya yaitu sebesar 190 ribu orang pengguna media komunikasi Menurut Hawkins, kreativitas bukan suatu yang baru Dan juga bukan hanya bidang ekonomi Tetapi, apa yang baru adalah sifat-sifat dan perluasan hubungan di antara itu Seperti bagaimana mengombinasikan dan menciptakan nilai dan kekayaan baru yang luar biasa Saat ini, ekonomi kreatif selalu ramai Apabila setelah mengetahui beberapa besarnya sumbangsi industri ekonomi kreatif Seperti industri seni, musik, fashion, periklanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Seperti kita ambil contoh seperti negara Jepang Jepang merupakan salah satu negara yang paling banyak mengalami kemajuan dalam Pembangunan atau pengembangan desain dan miak dagang Sangat mudah kita jumpai produk-produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang Seperti otomotif, elektronik, dan alat rumah tangga lainnya Dan bentuk-bentuk desain yang unik-unik Bentuk furniture yang unik dan merk dagang yang baru Cara seperti ini nampak menjadi kekuatan baru Untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia Agar unggul dalam bidang persaingan budaya di pasar Baik, sekian presentasi dari saya Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh